Di video kali ini saya akan menunjukkan cara login whatsapp menggunakan verifikasi lewat email khusus untuk nomor hp whatsapp yang sudah hilang atau tidak aktif lagi. Nah untuk menambahkan alamat email silahkan kalian pilih tanda titik 3 lalu pergi ke setelan. Di bagian setelan silahkan kalian pilih akun lalu pilih alamat email. Nah disini silahkan kalian tambah alamat email sebagai verifikasi nantinya. Kebetulan punya saya disini sudah saya tambahkan dan sudah di verifikasi. Nah disini saya akan mencontohkan kepada kalian bahwa kita bisa login ke whatsapp hanya menggunakan verifikasi email. Nah teman-teman disini saya akan mencoba untuk login ke whatsapp ya menggunakan nomor hp yang sebelumnya sudah hilang atau tidak aktif. Tapi untuk verifikasinya nanti dikirimkan melalui email. Nah disini kita izinkan terlebih dahulu kemudian masukkan untuk nomor hp yang sudah hilang atau tidak aktif tersebut. Kalau sudah tinggal kalian pilih lanjut. Kebetulan disini untuk nomor hp yang saya daftarkan itu sudah terverifikasi teman-teman. Pada intinya jika kalian menggunakan alamat email sebagai email pemulihan maka nanti untuk kode itu akan dikirim ke alamat email dan kalian hanya perlu memasukkan kode yang sudah dikirim ke alamat email tersebut. Maka secara otomatis kalian sudah bisa login ke whatsapp tanpa nomor hp cukup dengan menggunakan alamat email. Jadi silahkan tutorial ini kalian coba dan kalian praktekan saja. Oke teman-teman itu saja untuk video tutorial kali ini semoga informasi ini bermanfaat dan sampai berjumpa dengan saya di video yang selanjutnya.